Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Garang di atas aspal, konyol di dunia nyata. Seperti ini santainya pembalap kelas dunia menikmati keindahan Madalika. Diketahui para pembalap MotoGP beserta kru sudah berada di Madalika sejak Senin 7 Februari. Usai kedatangannya, mereka langsung beristirahat di hotel untuk menjalani das VCR, serta menjalani karantina. Para pembalap terlihat sangat menikmati suasana di Kuta Madalika. Hal itu terlihat di beberapa IG story para pembalap, saking indahnya Madalika. Mereka malah terlihat seperti sedang liburan. Menariknya bisa dibilang seluruh pembalap MotoGP tersebut menunjukkan kekaguman terhadap keindahan wilayah Lombok. Sebagian besar dari mereka menikmati indahnya Madalika dengan bersantai layaknya sedang berlibur. Lewat postingan media sosial, Fabio Quartararo, Mark Marquez, dan Rider, Rider lain membagikan beragam pengalaman menarik mereka. Kepada seluruh dunia. Selamat pagi Indonesia, pembok pulau yang begitu indah, liar, dan alami. Tulis Alec Espargaro. Serupa dengan Alec Espargaro, pembalap Repsol Honda Mark Marquez. Juga tengah menikmati keindahan alam di sekitar sirkuit Madalika. Pada unggahannya tersebut, Mark Marquez memperlihatkan kekagumannya dengan alam di Indonesia. Jatuh cinta dengan tempat ini, Tagar Indonesia. Tulis Marquez di akun Instagram pribadinya. Tak jauh berbeda dengan dua riders tersebut, pembalap Ducati Lenovo, Francisco, Malfric Finales, dan Bagnaia. Mereka mempunyai cara lain menikmati indahnya Madalika. Pembalap MotoGP Malfric Finales benar-benar keranjingan olahraga selama berada di kawasan ekonomi khusus Madalika. Postingan pertamanya di Instagram tampak dia sedang berolahraga di pinggir Pantai Kuta. Di bawah terik matahari dia menarik tali, setelah itu pembalap Aprilia ini sit up beberapa kali, masih dengan latar belakang pantai berpasir. Postingan video yang telah ditonton 100 ribu kali ini menunjukkan beragam teknik olahraga dilakukan oleh Finales. Keisok harinya, Finales berolahraga dengan cara berbeda. Dari Instastory Instagram, dia berlari mengelidingi sirkuit Madalika bersama seorang dekannya. Sedangkan hal tak jauh berbeda dilakukan oleh Bagnaia, terlihat Peko menikmati indahnya sirkuit Madalika dengan melakukan jogging di sirkuit. Dia memakai kaos berwarna hijau, topi, dan celana pendek. Saat memperlihatkan aktivitasnya itu di hadapan publik media sosial Instagram. Lab pertama untuk mengenal trik baru di tengah panasnya Indonesia. Sepertinya ini luar biasa. Tulis Bagnaia. Selain kagum dengan indahnya Madalika, para pembalap asing menemukan hal-hal unik saat berkeliling dekat lokasi sirkuit Madalika. Salah satunya adalah pembalap tim Repsol Honda, Pol Espargaro, yang memutuskan sempat ingin menghentikan karir malap motornya. Dari unggahan di akun Instagram resminya, Pol Espargaro menemukan hal yang unik ketika sedang jalan-jalan di pantai dekat sirkuit. Saat sedang berjalan-jalan, Pol Espargaro melihat sebuah perahu nelayan yang dibuat dengan desain sama seperti motor balapnya. Perahu yang digunakan nelayan tersebut dibuat dengan muncul livery Red Bull bersama seperti di motor balap milik Pol Espargaro. Pol yang melihat hal tersebut langsung bercanda, ingin alih karir dari balap motor jadi ikutan balap perahu. Mungkin akan mengganti mesin balap saya, ucap Pol Espargaro dalam unggahan story Instagramnya. Wah, sepertinya para pembalap kelas dunia ini tidak menemukan keunikan selain di sirkuit Madalika ya. Demikian informasi yang dapat Raiders Room rangkum untuk Anda. Terima kasih telah menonton!